Kembali kita melanjutkan bacaan kita pada satu minggu yang lalu Imam Al-Qurtubi menceritakan terkait dengan sebagian orang-orang yang kehidupannya selalu sibukkan dengan dunia Hitung-hitungan dengan dunia Ketika lagi mau meninggal dunia Dia mulai menghitung dengan tangannya Dan dia menghisap Jadi orang-orang suruh baca kalimat Tapi orang-orang yang ahli dunia yang ngitung mulu Dikit-dikit ngitung dunia harta materi Pada saat meninggal dunia Dia keluarkan tangannya Dia juga ngitung Orang-orang baca Satu, dua, tiga, empat, lima Kenapa? Karena kebiasaannya Hatinya selalu sibuk dengan dunia Nah seperti itu Begitu juga ketika diceritakan bahwasannya ada sebagian mereka yang cinta sama dunia Tidak sibuk dengan dunia yang hari-hariannya cuma hitungannya Duit, materi, duit, materi Ya itu aja Maka tatkalah ketika mau meninggal dunia Diucapkan untuk dia Katakanlah La ilaha illallah Tetapi dia bilang Tetap aja Kamu itu ngurusin makanan-makanan ternak Ya begitu Jadi dia ingat Jadi dia ingat waktu lagi Ya punya ternak yang banyak Kambingnya Ya ontaknya Kerbaunya Sapinya Sehingga Ya pikirannya terfokus ke sana Begitu juga Ketika dikatakan kepada sebagian mereka Katakanlah kalimat La ilaha illallah Sementara orang itu masuk orang pasar Tetapi apa yang dikatakannya Ya ketika dia mau meninggal dunia Orang-orang yang ada disitu Ngajarin kalimat Talqin la ilaha illallah Karena dia orang pasar Yang selalu ngitung-ngitung Maka Ya ketika Akhir hayatnya Dia ngitung juga Tiga Setengah Empat Kurang seprapat Nah begitu Ya Jadi Disuruh baca talqin la ilaha illallah Malah Dingitung Tiga Ya setengah Ya empat Kurang seprapat Sampai kurangnya Ya Dia ingat juga Begitu juga dikatakan kepada yang lain Ya jadi ketika ada orang mau meninggal dunia Dibilang Ucapkanlah kalimat La ilaha illallah Ternyata Ternyata dia minta Apa Apa Yaitu Wadah Ambilkan wadah Buat saya Dikata lagi Kepada yang lain Kemudian ada satu cerita lagi Ya Orang ini Suka Ya Berdagang Tapi Dia selalu menimbang Dengan timbangan yang sempurna Yang bagus Ketika Kehadiran Kepada dia Kematian Khol Katakanlah La ilaha illallah Ucapan kalimat La ilaha illallah Ya Lalu dibilang Berdo'alah kamu kepada Allah Mudah-mudahan saya Dikasih kemudahan Untuk mengucapkan kalimat La ilaha illallah Itu begitu Pedagang Tapi pedagang jujur Timbangannya sempurna Gak pernah ngurangin Ya takeran Gak pernah ngurangin Ketika meninggal dunia Itu amalan Membantu dia Ketika disuruh baca Kalimat La ilaha illallah Bahkan dibilang Do'ain saya Semoga saya Lancar Mampu Bisa mengucapkan kalimat La ilaha illallah Beda sama yang tadi tuh Kalau yang tadi Emang pikirannya Hatinya Dunia doang Sehingga dia gak Mendingin akhirat Materi-materi Sehingga sampai Mau meninggal dunia saja Yang masih hitung-hitungan terus Ngitung aja Tapi untuk pedagang ini Karena dia Termasuk Yang bisa Benar-benar Memperhatikan Terkait Tentang etika Berdagang Khususnya dalam Masalah timbangan Takeran Ukuran Itu kan penting banget Makanya dalam Al-Quran Disebutkan tuh Wailulil Mutaffifin Alladzina Iza Kta'lu Alannasi Yastawpun Wa Iza Kaluhum Awazanuhum Yuhsirun Itu pedagang-pedagang Yang rugi Yang celaka Ketika mereka Berdagang Tetapi mereka Suka Ngurangin Takeran Timbangan Ukuran-ukuran Di dalam Dia berbisnis Kalau beli Atau orang Pengen minta Yang sempurna Satu kilo Kalau bisa Minta ditambahin Tapi ketika Dijual Ya itu Satu kilo Dikurangin Jadi Beli Atau orang lain Mintanya Sempurna Bahkan minta ditambahin Tapi ketika Dia menjual Dia suka Ya merusak Ukuran Ukuran Ya daripada Timbangan Takeran Ataupun yang lain-lainnya Kalau beli Minta ditambahin Iya kalau minta Nah begitu Keliatannya Untung Emang Kita jual Gula Pasir Misalnya Beli satu karung Satu bal Kemudian kita Ya Ukurkan Satu kilo Satu kilo Sendiri Dikurangin Dikurangin Jualnya berapa Ini berapa Ini satu kilo Padahal Dia nakarin Sendiri Dikurangin Menurut dia Untung Satu bal Itu Kalau Dima bikin Per kilo Untungnya Gede Karena Ngurangin Dia Berapa Padahal Itu bukan Untung Itu Kerugian Buat dia Sehingga Suatu saat Nanti Jangankan Di akhirat Ketika Mau meninggal Dunia Susah Untuk Mengucum Kalimat Tauhid La Ilah Ilah Tapi Bagi Yang Benar Memperhatikan Timbangannya Sempurna Ketika Disuruh Baca Kalimat Dibilang Doain Saya Semoga Allah Kasih Kemudahan Saya Untuk Mengucapkan Kalimat La Ilah Ilah Itu Begitu Maka Sesungguhnya Lidah Timbangan Di atas Lidahku Itu bisa Menghalangi Aku Dari Dari Perkataan Mengucapkan Kalimat La Ilah Ilallah Kalau Memang Dua Timbangannya Itu Ya Tidak Bisa Baik Sehingga Itu bisa Mempengaruhi Ucapan Dia Pada Saat Dia Mau Mengucapkan Kalimat Tauhid Di akhir Kehidupannya Kan Yang Tanya Timbangan Dulu Bapak Sudara Ada Dua Daunnya Sebelah Kanan Ada Sebelah Kiri Ada Itu Diumpamakan Sepi Bibir Kita Kita Punya Dua Bibir Bibir Atas Bibir Bawah Nah Seperti Itu Daun Timbangan Ini Kan Ada Kanan Ada Kiri Nah Itu Begitu Sehingga Ketika Ada Orang Curang Di Dalam Masalah Timbangan Ini Bisa Berpengaruh Sehingga Dia Sulit Untuk Mengucapkan Kalimat La Ilah Ilah Karena Dua Timbangan Tadi Bisa Menghalangi Dua Bibirnya Untuk Mengucapkan Kalimat La Ilah Ilah Allah Begitu Tidak Ada Dihawatirkan Ada kotoran Kotoran Yang Bisa Menghimpun Di dalam Timbangan Tersebut Yang Bisa Nanti Mempengaruhi Daripada Tiupan Angin Sampai Sampai Sisa Sisa Yang Bisa Itu Berpengaruh Nanti Bisa Memberatkan Dan Meringankan Timbangan Itu juga Bahaya Makanya Orang-orang Yang Jujur Banget Itu Setiap Kali Mau Nimbang Dilihat Ada Kelebihan Dari Yang Tadi Apa Kotoran Ada Disitu Atau Benda Sedikit Saja Itu Bisa Berpengaruh Masya Allah Dia Tidak Mempermainkan Timbangan Tapi Ada Sesuatu Misalnya Kotoran Bekas Sisa Timbang Itu Ada Yang Mengganjal Disitu Yang Memang Tanpa Diketahui Itu Pun Bisa Berpengaruh Sangat Berpengaruh Itu Tiupan Angin Juga Begitu Tiupan Tiupan Angin Ini Gara-gara Angin Bisa Sama Juga Orang Main Badminton Kanan Kiri Kan Begitu Ada Yang Diuntungkan Dengan Apa Dengan Angin Ada Yang Dirugikan Dengan Tiupan Angin Sama Ketika Nimbang Juga Pengaruh Daripada Angin Pengaruh Dari Benda Yang Kotor Bekas Bekas Timbangan Nah Itu Sangat Berpengaruh Makanya Orang-orang Yang Benar-benar Serius Di Dalam Etika Berdagangnya Itu Benar-benar Diperhatiin Jangan Sampai Nanti Dia Bisa Terhalang Mengucap Kalimat La Ilaha Allah Disebabkan Karena Dua Bibir Timbangan Tersebut Dan Dikatakan Kepada Yang Lain Ucapkan Kamu Kalimat Sudah Maka Dia Bila Saya Tidak Mampu Apa Yang Bisa Menghalangi Kamu Itu Ada Ada Orang Ketika Meninggal Dunia Disuruh Baca Kalimat La Ilaha Dibilang Kaga Bisa Saya Kaga Bisa Emang Kenapa Yang Menghalangi Kamu Gak Bisa Kalimat Tauhid La Ilaha Dicerita Satu Hari Saya Melihat Ada Seorang Perempuan Cantik Banget Berdiri Di depan Saya Ngapain Dia Tastari Laham Indila Dia Lagi Mau Beli Tisu Begitu Jadi Tanpa Sengaja Saya Memperhatiin Melihat Pandangan Perempuan Yang Cantik Tersebut Yang Ada Di depan Saya Yang Saat Itu Dia Lagi Beli Tisu Jadi Terbayang Terus Terbayang 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 Sehingga Akhirnya Ketika Dia Mau Meninggal Dunia Dia Baca Kalimat La Ilaha Tidak Bisa Karena Terbayang Terus Dengan Perempuan Tersebut Dan Dikatakan Kepada Yang Lain Ketika Ada Orang Mau Sakratul Maut Katakanlah La Ilaha Illallah Fakola La Akdiru Alan Nutki Biha Lianikuntu Uzi Jironi Bilisani Ketika Ada Orang Mau Meninggal Dunia Bapak Ibu Saudara Baca Kalimat La Ilaha Illallah Lalu Dia Bilang Saya Tidak Mampu Mengucapkan Kalimat La Ilaha Illallah Kenapa Karena Saya Dulu Pernah Mengganggu Tetangga Saya Dengan Lisan Saya Ada Juga Penyebab Kita Mengganggu Kita Menyakiti Tetangga Kita Hanya Dengan Ucapan Saja Itu Bisa Menghalangi Kita Susah Untuk Mengucapkan Kalimat La Ilaha Illallah Wakila Libadihim Dan Dikatakan Kepada Sebagian Mereka Jika Dia Melihat Ada Perempuan Cantik Ada Keinginan Begitu Saya Pengen Cium Dia Kalau Dia Mau Cium Padahal Enggak kerjain Bapak Sudara Itu Gara Gara Ada Hatinya Teringat Pada Saat Meninggal Dunia Sehingga Enggak Bisa Dia Mengucap Kalimat Tauhid La Ilaha Illallah Masya Allah Berat Gak kira-kira Berat Makanya Kita Istighfar Mohon Ampun Dari Itu Semuanya Sehingga Nanti Kejadian Begitu Dilipat Semuanya Kalau Kita Istighfar Mohon Ampun Ya Allah Ampun Karena Dosa Saya Maksiat Yang disebabkan Oleh mata Maksiat Yang disebabkan Oleh Telinga Maksiat Yang disebabkan Oleh Mulut Semua Maksiat Yang disebabkan Oleh Tangan Kaki Sehingga Mudah-mudahan Itu Tidak Menghalangi Saat Saya Meninggal Dunia Untuk Mengucapkan Kalimat Tauhid La Ilaha Illallah Kita Doa Apa Begitu Kita Minta Karena Kita Tidak Ada Yang Lepas Daripada Dosa Dan Maksiat Kita Sebagai Manusia Kadang-kadang Ada Perbuatan Dosa Maksiat Tapi Ya Kalau Orang Beristighfar Mohon Ampun Mudah-mudahan Itu Bisa Diampunin Sebab Allah Itu Yang penting Itu Tapi Orang Ini Enggak Enggak Mau Istighfar Terbayang Terus Ya Kalau Melihat Perempuan Cantik Dia Pengen Cium Ya Ya Allah Saya Pengen Cium Aja Tuh Begitu Ya Allah Itu Padahal Dikagak Kerjain Cuma Keinginan Luang Dalam Hati Itu Bisa Menghalangi Dia Ya Untuk Mengucing Kalimat Tauhid La Ilaha Illallah Dan Dikatakan Kepada Yang Lain Kalimat La Ilaha Illallah Maka Dia Bilang Saya Tidak Bisa Maka Dikatakan Kepada Orang Tersebut Maka Apa Apa Yang Telah Kamu Perbuat Apa Yang Kamu Perbuat Dulu Sehingga Kamu Tidak Bisa Dan Mampu Baca Kalimat Ilahi Allah Maka Dia Jawab Kuntu Astahi Minal Khalki Adalah Saya Malu Daripada Makhluk Iza Asaitu Aksar Apabila Saya Maksiat Lebih Banyak Mekuntu Astahi Ya Apa Yang Memang Saya Malu Minallahu Ta'ala Dari Allah Subhanahu Jadi Malunya Dia Kepada Allah Kebanding Maksiatnya Itu Lebih Besar Maksiatnya Begitu Kan Kita Kalau Malu Kepada Allah Berarti Malu Untuk Berbuat Dosa Dan Maksiat Tapi Dia Rasa Maksiatnya Lebih Banyak Kebanding Daripada Rasa Malunya Dia Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Dikatakan Lagi Kepada Orang Lain Katakan La Ilaha Illallah Maka Dia Bila Tidak Bisa Maka Dikatakan Kepada Orang Tersebut Apa Yang Kamu Sudah Lakukan Maka Maka Dia Bila Saya Pernah Melakukan Perbuatan Zina Seumur Hidup Saya Satu Kali Gara Melakukan Perbuatan Zina Seumur Hidup Satu Kali Doang Itu Bisa Menghalangi Dia Tidak Bisa Mengucap Kalimat La Ilaha Dikatakan Lagi Kepada Yang Lain Katakan La La Ilaha Illallah Kalimat La Ilaha Laha Tidak Mampu Pakil Lahu Maka Dikatakan Kepada Orang Tersebut Meku Apa Yang Pernah Kamu Kerjain Pak Kole Maridot Zaujati Marotan Dibilang Ya Dulu Waktu Istri Saya Satu Kali Sakit Maka Saya Melakukan Perbuatan Zina Kepada Budak Saya Tuh Begitu Ya Allah Ya Jadi Dia Dia Pernah Melakukan Perbuatan Zina Dengan Budak Saat Istrinya Lagi Sakit Sekali Seumur Hidup Itu Pun Ya Bisa Menghalangi Dia Berbuat Dan Melakukan Ucapan Di Akhir Hidup Kalimat La La Ilaha Ilallah Wal Hikayat Pizalika Kasir Ratun Cerita Cerita Model Seperti Banyak Nas Al Al Afiat Pid Dunya Wal Akhirah Kata Pengarang Kitab Kita Minta Amal Allah Afiat Keselamatan Baik Pid Dunya Dan Akhirat Fa'lamu Maka Ketahu Zalika Itu Semuanya Ayuhal Ikhwan Wahai Sudara Sudaraku Wah Sibu An Pusakum Terus Kita Disuruh Paluasi Diri Kamu Kita Ayo Kita Muhasabah Intropeksi Kepada Diri Kita Masing-masing Mala'ki Sebelum Nanti Kamu Didatangkan Oleh Para Malaikat Ad-dayan Malaikat Ad-dayan Yang Selalu Terus Menagi Hutang-hutang Jadi Kita Apapun Yang kita Lakukan Itu adalah Hutang-hutang Kita Yang Mesti Ditagi Amo Para Malaikat Makanya Disebut Malak Ad-dayan Maka Tidak Ada Tempat Lari Saat Itu Jadi Kita Tidak Bisa Lari Dari Itu Semuanya Dan Tidak Ada Yang Bisa Meluputkan Tidak 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 Bekal 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 Terbaik Saat Kita Berjumpa Dengan Allah Tidak Lain Adalah Takwa Kepada Allah Subhanahu Wa ta'ala Wa iyakum Anta ta'atu Say'an Minal Ma'asi Dan Hati-hati Jangan Kamu Terlibat Terprosok Sedikitpun Dari Perbuatan Maksiat Nah Kalau Teranjur Istighfar Mohon ampun Jangan Sampai Kamu Ya Itu Terprosok Sedikitpun Dari Perbuatan Maksiat Maka Barangkali Bisa Terikat Lidah Salah Seorang Kamu Untuk Mengucapkan Syahadat Indal Mauti Ketika Meninggal Dunia Jadi Gara-gara Maksiat Itu Bisa Mengikat Lidah Kita Untuk Baca Kalimat La Ilah Ilah Artinya Susah Lidah Kita Untuk Mengucapkan Kalimat La Ilah Ilah Walhamdu Lillahi Rabbil Alamin Mudah-mudahan Apa yang kita baca Ada Manfaatnya Amin Ya Rabbil Alamin Wa Sallallahu Ala Sayyidina Muhammadin Wa Ala Alihi Wa Sohbihi Wassalam Walhamdulillahi Rabbil Alamin Al-Fatiha Auz Billahi Mashaytan Ar-rajim Bismillah Rahman Ar-Rahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawm Indin Iyaka Na'budu Iyaka Nasta'in Ihdina Surat Al-Mustaqim Sirat Al-Ladzina An'amta Alayhim Ghayril Al-Fatiha 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 Aduh